setengah in tapi penceng dan ini tidak luber masih terserap di dalam artinya kemampuan serap air itu setengah in optimal terus masuk ke dalam tanah kalau seperti ini di tanah ini ini biasanya kami maksimal 2 minggu atau paling cepat 1 minggu kita sudah kocok jadi kalau untuk 3 hari terlalu manja saya bilang terlalu manja ya kalau tenaga kalian sisa banyak tidak apa-apa kalau langsung gini ini gede airnya kalau harus ngelewatin ini amanin aja 6 minggu 6 minggu ya 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 selamat menikmati 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 tuh akhirnya melimpah berapa liter kan kira-kira 200 dua setengah tiga ratus oleh sekenyangnya aja warga itu bekas camping ya dihancurin aja jadi ini kita pakai gamping kita enggak pakai dulu mit dulu mit itu apa enggak pakai kita belum itu berat masih pakai gamping PH nya lebih tinggi kebutuhannya lebih sedikit cuman kalau mau sempurna ya dikasih mikroba dulu jadi PH PH sampean ini PH kalian tuh lebih lebih stabil lebih aman seperti ini tuh tanaman enggak seneng gimana Oh air kimploh kimploh kayak gini ini dua bulan ya enggak minum enggak kasih apa lu sungguh terlalu tapi nyatanya rupus ya ya enggak hebat-hebat amat tapi yuk baguslah kalau versi kita lho oke tuh ini udah kenyang tinggal airnya sampai luber kalau udah luber itu berarti air sampai satu meter ke dalam tuh dah penuh dan nyimpen air banyak bukuknya juga Oh yang nyiram juga berseri-seri tuh hahaha seri bukan berseri-seri berseri-seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang ini kita sedang mengadakan pengoncoran memberikan makanan dan minuman pada tanaman durian kita disini kita tanam 86 pohon ada duri hitam sangking kemudian super tembaga namlung king lobster dan supai king baru kita tanam dan mudah-mudahan mereka betah disini bertumbuh dan optimal seperti apa cara saya melakukan pengocoran memberikan makan dan minuman sekaligus pada masing-masing tanaman ini nah seperti inilah pengocoran yang kita lakukan kita lihat ini tanaman musangking kita Alhamdulillah bertumbuhannya ya nggak jelek-jelek amat lah dan kebetulan ini keteter air dalam beberapa minggu terakhir itu tanah retak-retak dan ini hampir dua bulan kita tidak lakukan penyiraman karena air bermasalah namun ya seperti ini walaupun tidak bisa dibilang optimal tetep tunas terubus dan seperti ini apa rahasianya rahasianya adalah setiap kita melakukan pengocoran seperti ini kita memasukkan bahan organik pupuk organik cair ada asam amino masukin ada pupuk organik cair vegetatif masukin semua bumbu-bumbu dimasukin dan pada musim kemarau ini kami tidak menggunakan buku sintetis untuk dicairkan terus dimasukkan ke sini kebetulan tidak jadi kita hanya menggunakan bahan organik saja dan kemarin kita coba selama dua bulan kita tidak airi satu memang kita sekaligus pengen eksperimen yang kedua ada kendala di sumber air dan hasilnya seperti ini nyatanya seperti ini tidak ada masalah dan bertumbuh tetep optimal dan ini usianya satu tahun setengah ya lumayan enggak jelek-jelek amat hari demi hari terus kita belajar metode pengocoran metode perawatan dan yang lain-lain dan makin kesini makin ketemu polanya lebih simpel lebih sederhana tidak makan biaya banyak dan hasilnya lumayan ini berapa liter coba ini udah dari tadi mengenang seperti ini airnya juga penceng tuh setengah in tapi penceng dan ini tidak luber masih terserap di dalam artinya kemampuan serap air itu setengah in optimal terus masuk ke dalam tanah kalau seperti ini di tanah ini di tanah seperti ini ini biasanya kami maksimal dua minggu atau paling cepat satu minggu kita sudah kocok jadi kalau untuk tiga hari terlalu manja saya bilang terlalu manja ya kalau tenaga kalian sisa banyak nggak apa-apa saya masih menggunakan pengocoran satu minggu sekali kalau kondisi aman bisa dua minggu sekali dan ternyata aman yuk kita lihat kita buktikan lagi nanti disang banyak bohong lagi nih yang lain ini musangking tuh belum dikocor tuh kering 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 tapi lihat pertumbuhannya nah ini kotak kemarin kena penggerek tuh itu juga lumayan kan nah itu membuktikan bahwasanya durian itu juga nggak nggak harus setiap hari di semprot eh dipocor saya tidak tidak tertarik menggunakan sprinkle saya salah satu pekebun yang bisa dikatakan anti sprinkle karena kalau dengan sprinkle itu kalian males ngerawat rumput di sekitarnya kalau ngocor gini langsung ketanganin jadi langsung tahu kita menghabiskan waktu beberapa menit di setiap pohon ini dan langsung tertangani langsung tahu ada gendala apa dan tanaman kita manjakan dengan sekali pengocoran kenyang so demikian tadi teman eh singkat cerita kita berbagi sekedar memberi opsi yang lain bahwa saya tidak menggunakan sprinkle saya tidak menggunakan sprayer kami manual saja melakukan dengan konsor dan hasilnya bisa optimal tunggu tiga empat tahun yang akan datang ketika buah ini sudah berbuah apakah hasilnya optimal atau saya harus belajar banyak lagi salam dari Bang Taib salam dari Panjalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini satu lagi ini duri hitam dan sekarang sedang kita lakukan pengocoran sambil kita bentuk-bentuk percabangannya ini posisinya paling atas jadi kalau yang tanaman di bawah sana ya tendangannya kencang ini tampungannya di atas jadi ini trap yang paling atas jadi sekenceng ini dan itu kebetulan sudah mau habis sudah mau habis kalau dia penuh ini kenceng ya kalau gravitasi begini kalau gravitasi pasti tidak akan sama saya lebih senang gravitasi manual terukur terus langsung kepegang itu masih nggak celek-celek amat tuh duri hitam gue ya cuman memang agak telat kemarin tunas tetap tunas ini ya debitnya segitu kalau nalun juga nanti kenyang tinggal ngerokok ya udah paculnya sampai somplak gini loh en biara bila jadi saya sabar ini Terima kasih.